hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku channel terkeceh dan terkaren channel kesayangan kalian semua siapa lagi kalau bukan kali ini aku mau berbagi sedikit cerita sama kalian ya guys jadi ini adalah hari ke-8 aku isoman atau isolasi mandiri karena kan aku positif covid ya guys atau positif Omicron jadi ini hari ke-8 dan ternyata tes PCR yang dari pemerintah 8 hari yang lalu itu hari ini hasilnya baru keluar dan ternyata hasilnya positif dan barusan aku itu hasil tes PCR tanggal 23 ya tanggal 23 kemarin itu 22 Februari ya tanggal 23 Februari aku tes PCR dan hari ini hasilnya baru keluar dan ternyata positif dan larusan aku tes antigen sendiri di rumah tes antigen sendiri di rumah dan Hai teman-teman hasilnya sudah negatif kalian kalian lihat tepunya satu ke-3-EC di sini di sini di sini di sini seneng banget ya guys ya soalnya bukan karena takut sama penyakit ini tapi karena isolasi ini yang bikin kita itu stres bikin kita itu jenis jadi selama hari kedua sampai ke delapan hari ini aku banyak mengonsumsi air hangat setelah itu vitamin C dari 1000 miligram itu habis itu ada panadol panadol rupung ya guys jadi waktu hari kedua sampai hari ketiga hari keempat aku satu hari 4 kali makan panadol selain panadol aku juga minum obat flu minum obat flu ya guys jadi panadol minum obat flu dan minum vitamin C yang jelas vitamin C nya harus yang kasih 1000 miligram itu kalau menurut pengalaman aku ya guys ya terus habis itu pastikan sirkulasi udara di dalam kamar itu bagus jadi kalau dibilang enggak boleh enggak boleh buka itu buka jendela jangan guys ya harus buka jendela jadi ada sirkulasi udara yang keluar masuk jadi kumannya enggak melulu tetap di dalam kamar itu kalau menurut saya masjutan saya sih bilang jangan dibuka tapi saya bilang iya saya enggak buka tapi kalau masjutan datang ini jendela aku buka lebar jadi ada sirkulasi udara keluar masuk kayak gitu terus selain itu aku juga rutin olahraga setiap jam 10 pagi paling enggak 1 jam atau setengah jam ya guys ya aku naik ke atas kejemuran karena tempat kejemuran jadi aku melakukan sedikit olahraga kayak gitu dan berjemur jadi sampai keluar keringat walaupun enggak enggak keringat banyak ada sih keringat sedikit soalnya sekarang kan masih 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 cuacanya masih dingin ya ya enggak begitu dingin cuman masih susah ngeluarin keringat kayak gitu jadi sebisa mungkin kalian melakukan olahraga kalau kalian yang di dalam kamar kalau kalian bisa yoga bisa melakukan yoga juga jadi bisa menghilangkan stres karena isolasi ini ya jadi buat teman-temanku yang ada di Hongkong yang sekarang masih positif jangan berkecil hati jangan takut hilangkan stres kalau kalian bisa yoga kalian bisa yoga kalian bisa olahraga di dalam kamar dan ini satu ini mungkin mungkin apa juga juga penanfaat untuk kalian nonton film komedi nonton di youtube ya aku biasa aku biasa aku sempatkan nonton film komedi jadi ada sedikit bisa ketawa kayak gitu jadi sedikit ya paling tidak mengurangi sedikit depan stres kita ya oke jadi di hari yang ke-8 ini masih saya masih merasakan hidung buntung terkadang setelah itu indera pencium sama perasa ini masih hilang masih belum baik jadi makan apapun gak ada rasanya dan kalau ada bau-bau apapun masih masih belum terasa kayak gitu tapi saya sudah senang banget ya senang banget tes antigennya sudah negatif tapi yang perlu kalian ketahui walaupun kita sudah negatif kita tetap melakukan isongman sampai 14 hari entah 14 hari ataupun 21 hari tetap minum obatnya minum vitamin C banyak minum air putih itu dasar antigen jadi selain itu sirkulasi udara dalam ruangan ya sirkulasi udara dalam ruangan juga harus berhenti nah mungkin begini sekian dulu cerita dari aku hari ini hari ini tanggal tanggal 1 Maret welcome to Maret bulan-bulan di bulan Maret ini segala macam penyakit segala macam apa ya yang membuat kita stress yang gak gak baik gak baik itu hilang di bulan Maret ini amin ya oke jadi teman-teman yang masuk ke situ tetap semangat ya yakin kalian bisa sembuh saya aja bisa sembuh kalian pasti juga bisa sembuh jadi kita bisa beraktifitas setiap setiap kita bisa berlibur jadi semangat untuk kalian semua oke sekian dulu video aku terima kasih yang udah nonton videoku jangan lupa like comment and share oke jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kalian semua bye selamat menikmati